Wadita ini tiba-tiba jadi gila saat melakukan ibadah haji, ternyata penyebabnya adalah hal yang sangat mengejutkan. Apapun yang dialami sama jemaah haji dan umroh di tanah suci, banyak yang beranggapan bahwa itu merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air maupun di tanah suci itu sendiri. Maka sudah menjadi hal yang wajib jika kita sebagai umat manusia yang penuh salah dan dosa memang harus memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah SWT. Jika kita banyak salah dan belum sadar dengan kesalahan kita, maka Allah pasti akan menegurnya dengan teguran yang ringan maupun teguran yang berat. Nah sobat, kali ini kita ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang menjadi gila saat melakukan ibadah haji. Ternyata penyebabnya adalah wanita ini telah melakukan hal yang sangat keji. Lalu hal apakah yang dilakukan oleh wanita itu sehingga membuat dirinya menjadi gila saat ibadah haji? Tonton video ini sampai selesai ya sobat supaya tidak gagal paham. Kejadian di luar nalar ini dialami oleh seorang wanita asal Padang Panjang, Sumatera Barat. Dia merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 55 tahun. Supaya lebih mudah, kita sebut saja nama wanita itu adalah Yati. Berikut ini kisah selengkapnya. Yati adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang mendapatkan rejeki dan bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Yati sangat senang dong, akhirnya dia bisa mendaftarkan haji dan berangkat haji beberapa tahun setelahnya. Karena setelah mendaftarkan harus antri dulu. Nah, segala keperluan telah dipersiapkannya. Mulai dari baju ganti, dokumen penting, dan uang saku. Yati pun juga sempat melakukan tasyakuran dan mengundang warga di kampungnya. Ya, seperti kebanyakan orang Indonesia, ketika hendak ke tanah suci, selalu mengadakan hajatan untuk memohon doa restu kepada sanak kerabat dan tetangga. Supaya diberi kelancaran saat di tanah suci. Akhirnya, hari keberangkatan pun tiba. Keluarganya pun mengantar Yati ke tempat pemberangkatan di kotanya. Sesampainya di sana, Yati pun segera bergabung dengan rombongan dari kotanya itu. Rombongan itu pun langsung berangkat ke bandara dengan menggunakan pis. Akhirnya, Yati dan rombongan pun sampai di bandara. Mereka pun segera naik pesawat. Semua orang tampak senang dan gembira. Akhirnya, impian mereka pergi haji pun terwujud. Nah, di bandara itulah kejadian aneh pertama kali terjadi pada si Yati. Saat mau naik pesawat Garuda yang sudah standby mengangkut para jamaah haji, tiba-tiba si Yati ini tidak mau naik pesawat. Dia meruntah-runtah dan berteriak histeris. Tentu saja hal ini membuat semua orang kebingungan. Padahal pesawat tinggal berangkat, tapi ada kejadian janggal seperti itu. Nah, petugas pun terus membujuk Yati agar naik pesawat. Dirinya kan sudah daftar haji dan tinggal berangkat saja. Yati daftar haji juga atas kemahuan sendiri dan tidak ada yang memaksa. Dan sebelumnya, si Yati ini juga senang bisa berangkat haji. Tapi kok, sekarang tiba-tiba tidak mau naik pesawat. Nah, karena dibujuk sudah tidak mempan, akhirnya petugas haji pun menggunakan cara lain. Tak kehabisan akal, petugas haji pun mengatasi kejadian itu dengan cara memberikan suntik bius pada si Yati. Akhirnya, setelah Yati pingsan, barulah bisa diangkut ke pesawat. Ya, si Yati naik pesawat dalam kondisi pingsan karena bius. Nah, beberapa jam kemudian, Yati pun sadar saat ia masih terbang di atas pesawat. Singkat cerita, setelah sampai di Jeddah, Arab Saudi, pesawat Garuda yang membawa jama'ah haji itu pun mendarat dengan selamat. Alhamdulillah. Semua orang pun segera turun dan mengucap syukur karena sudah tiba di negeri tempat melakukan ibadah haji. Setelah semua orang turun, ada satu orang nih yang masih tinggal di pesawat, yaitu si Yati. Rupanya, Yati menolak untuk turun dari pesawat. Lagi-lagi, petugas haji pun dipingin repot dengan ulah Yati. Mereka pun membujuk Yati supaya mau turun dari pesawat. Namun yang ada, si Yati malah makin tidak karuan dan wanita itu cuma duduk di tempatnya saja. Semakin lama petugas itu membujuk Yati, semakin pula si Yati ini kesal, sampai-sampai ia kumat lagi, berteriak-teriak histeris, membuat semua orang kebingungan. Nah, karena kondisinya yang tidak kondusif, dan untuk mengejar waktu juga, karena rombongan ini pun juga harus segera berangkat ke penginapan di Mekah, maka petugas pun lagi-lagi dengan terpaksa harus menyuntik bius Yati. Yati dibekangi sama petugas sehingga tidak bisa bergerak, lalu dicuntiklah bius itu ke tangan Yati. Lalu, seketika Yati pun kembali tidak sadarkan diri. Setelah itu, Yati pun digotong sama petugas, diturunkan dari pesawat untuk dibawanya naik bis bersama rombongan menuju penginapan di Kota Suci Mekah. Singkat cerita, Yati dan rombongan pun sudah menempati kamar masing-masing. Yati juga sudah mulai sadar, sudah mau makan, minum, dan sedikit-sedikit ngobrol. Nah, tibalah waktu sholat datang, lalu terdengarlah suara azan dari Masjidil Haram, dan lagi-lagi kejadian aneh pun terjadi sama Yati. Apakah Yati teriak-teriak histeris lagi? Hmm, tidak. Kejadian aneh kali ini lebih aneh lagi. Saat azan terdengar itu, para jamaah lain yang normal kan langsung bergegas tuh ke Masjidil Haram. Nah, beda nih. Kalau si Yati, ini tidak. Si Yati tidak mau ke masjid. Malah melakukan hal yang bikin semua orang jadi bergidik dan ngeri gitu. Si Yati ketika mendengar azan langsung masuk ke kamar mandi. Apakah berwudu? Oh, tidak. Terus melakukan hal aneh di dalam kamar mandi itu. Entah dari mana dapatnya, ia punya kaleng biskuit yang sudah kosong, dan ia pukul-pukul lah si kaleng itu dengan keras. Perang, perang, perang. Tentu saja suaranya sangatlah berisik. Nah, karena orang-orang tidak mau ketinggalan sulat di Masjidil Haram, jadi dibiarkanlah saja si Yati itu di dalam kamar mandi. Apalagi jamaah lain kan juga sudah tahu kalau si Yati ini kan memang agak-agak aneh sejak berangkat di pesawat tadi. Jadi, seperti dimaklumi sajalah kelakuan si Yati ini. Dan ya, kejadian memukul kaleng kue yang kosong di kamar mandi itu tidak hanya terjadi sekali saja. Tapi, setiap kali azan berkumandang, saat itulah Yati langsung beraksi. Jadi, kalau 5 kali azan dalam sehari, berarti ya Yati beraksi membuat kegaduan itu ya 5 kali. Masya Allah. Baru setelah jamaah lain kembali ke penginapan tersebut, maka Yati pun keluar dari kamar mandi. Alhasil, Yati pun tidak pernah melakukan sulat berjamaah ke Masjidil Haram. Sementara jamaah lain berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah, dia hanya banyak mengukul kaleng roti dan menyendiri di hotel tempat menginap. Singkat cerita, akhirnya ibadah haji pun selesai. Yati memang ikut serangkaian ibadah haji, namun dia tidak pernah sulat berjamaah di Masjidil Haram. Nah, segera setelah itu, jamaah pun bersiap-siap pulang. Nah, disinilah kejadian aneh itu kembali terulang. Sesampainya di Bandara Jeddah, lagi-lagi Yati tidak mau naik pesawat terbang. Karena petugasnya sudah berpengalaman ya sama kejadian sebelumnya, jadi tidak perlu dibujuk lama. Petugas pun langsung saja beraksi menyuntik Biyu Syati. Setelah itu, pesawat pun terbang ke Indonesia, membawa pulang ratusan jamaah haji itu dengan selamat. Nah, sesampainya di rumah, ditelusurilah. Apa sih penyebab Yati menjadi gila saat haji di Tanah Suci itu? Dan ternyata penyebabnya sangat mengejutkan. Mau tahu nggak jawabannya? Like dulu video ini dan subscribe ya sobat. Terima kasih. Kita hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oke, langsung saja ini dia jawabannya. Ternyata, biaya yang digunakan untuk ibadah haji si Yati ini adalah dari uang haram. Ya, uang haram. Yati pun masih seperti orang kebingungan dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.